Suara gelak tawa anak-anak terdengar riuh rendah saat bermain kano di parit Gang Ihwan, Kampung Arab, kelurahan dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur. Mereka asik bencengkrama sambil mengayuh dayung di parit yang dulunya kurang terawat namun kini tertata baik. Penataan kawasan ini sendiri merupakan bagian dari program infrastruktur berbasis masyarakat Kota Tanpa Kumoh melalui Balai Pengembangan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalimantan Barat. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, usai meresmikan kampung tua yang berlokasi di Kampung Arab Sabtu pagi, menyampaikan apresiasinya kepada kelompok suadaya masyarakat dan badan kesuadayaan masyarakat corak insang kelurahan dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur. Dirinya mengatakan jika dibuat semenarik dan sekreatif mungkin, semua kawasan memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata baru sehingga masyarakat sekitar bisa merasakan manfaatnya. Dan orang akan tertarik untuk berkunjung, termasuk penataan bangunan-bangunan berusia ratusan tahun di Kampung Arab tersebut misalnya. Kalau bilang kita bisa lihat, sekarang indahnya anak-anak bisa bermain kano, dulu atau sebelum dibangun juga seperti itu, tapi tidak tertata, sekarang sudah tertata rapi. Dan ini salah satu bagian program kota aku, kota tambah kumuh, yang nanti kita akan terus diingkatkan di daerah-daerah lain yang kita anggap perlu adanya penataan. Lebih jauh, Edi menambahkan program serupa tidak hanya difokuskan di kawasan tersebut, tetapi akan diperluas pada kawasan lainnya, yang dinilai perlu dilakukan penataan, dengan tetap mempertahankan ciri khas awal perdirinya kota Pontianak. Edi memastikan pihaknya akan terus menggali potensi-potensi untuk pengembangan berkelanjutan, yang tidak hanya ditujukan pada satu kluster parsial saja, tetapi ada beberapa kluster yang terhubung oleh jalan dan parit, termasuk kawasan dan bangunan mana yang akan direstorasi, supaya berdiri kembali dengan bentuk dan material yang sama. Endrapon TV memberitakan.